Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Claudia Permatanida, berikut catatan redaksi Emas Hitam di Jambi Terus Tuai Polemik. Sejak Minggu 9 Oktober hingga selasa 11 Oktober, kemacetan di jalan lintas menuju kota Jambi maupun jalan dalam lingkar di dalam kota Jambi terjadi. Akibat naiknya volume angkutan batu bara, kemacetan bahkan terjadi berjam-jam hingga mengganggu jam pergi dan pulang kerja masyarakat. Intro Beginilah kondisi kemacetan yang terjadi di jalan lingkar selatan kota Jambi atau tepatnya di kawasan Simpang Acai pada selasa 11 Oktober 2022 siang. Sebelumnya pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa kemacetan ini terjadi akibat adanya perbaikan box culvert jalan hingga jalan yang rusak serta peningkatan volume kendaraan batu bara. Kemacetan ini sudah terjadi sejak Minggu sore hingga selasa siang. Dari pantauan Jack TV di lapangan, tampak ruas jalan dipadati truk angkutan barang, angkutan CPO, hingga angkutan batu bara dalam keadaan kosong. Selain itu, di sisi pinggir jalan, beberapa angkutan batu bara yang bermuatan tampak memarkirkan kendaraannya karena tidak dapat melaju akibat pengaturan jam operasional. Selain itu, di jalan lingkar selatan ini beberapa ruas jalan yang rusak mengakibatkan pengendara sepeda motor berhati-hati karena terpaksa melewati jalur luar aspal sebelah kiri. Di beberapa persimpangan seperti Simpang Bolong, Simpang Acai, dan Simpang Ahok, juga tampak anggota kepolisian mengatur lalu lintas. Bambang, salah satu sekuriti di salah satu gudang di kawasan lingkar selatan mengatakan, akibat kemacetan ini pada Senin lalu juga terjadi kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor. Kecelakaan ini juga menghambat jam kerja masyarakat karena terpaksa berjam-jam mengantri di jalan karena kemacetan. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang atas kemacetan ini. Bang, apa yang ingin disampaikan kepada tiap terkait, khususnya Pak Gubernur terkait kondisi ini? Ya, gimana ya? Keluarga ini cuma ngasih informasi bahwa ini majat kalau bisa diatur. Ada solusi lainnya? Ya, jadi tidak meresahkan masyarakat. Kalau ini kita berjalan pagi itu, kita akan kerja, anak sekolah. Ada 14 tambang baru di Provinsi Jambi, membuat peningkatan volume kendaraan batubara di Provinsi Jambi. Sehingga dalam 3 hari terakhir kemacetan tidak terelakkan di sepanjang jalan lintas Jambi. Dirlantas, Polda Jambi, Kombes Polda V mengatakan, adanya sejumlah perusahaan tambang batubara yang beroperasi diperkirakan menimbulkan peningkatan volume truk batubara yang melintas. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan, selain jalan yang rusak dan truk yang melebihi muatan sehingga mengalami patah as. Beberapa lokasi tambang yang baru diketahui beroperasi di kawasan Batanghari, Tebo, dan juga Tempino. Akibat penambahan tambang baru ini, kenaikan jumlah angkutan batubara terjadi 10 hingga 20 persen. Pembangunan jalur khusus truk angkutan batubara menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan kecelakaan yang melibatkan truk batubara. Akibat hal kemacetan batubara ini, masyarakat terpaksa menanggung resiko di jalan. Dijelaskan Kombes Davi, lima pilar stakeholder harus bergerak dalam mengatasi permasalahan ini. Lima pilar yang dimaksud yakni Badan Pembangunan Jalan Nasional, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Polri, dan Dinas Kesehatan. Lokasi tambang baru, seperti di wilayah Kotoboyo, kemudian di Batanghari, Kotoboyo-Batanghari, itu ada beberapa lokasi, tiga perusahaan tambang baru, mungkin untuk data ini bisa lebih nanti ke SDM Provinsi, atau mungkin dari DJ Minerba barangkali bisa lebih menjelaskan masalah ini ya. Karena memang ada kenaikan angkutan batubara sekitar 10-20% daripada situasi yang biasanya beroperasi. Sebuah video warga yang kesal dengan angkutan batubara yang mengakibatkan kemacetan di jalan lingkar selatan viral di media sosial. Warga tersebut meminta truk batubara putar balik karena melintas di luar jam operasional. Tampak dalam video amatir ini, seorang pria yang belum diketahui identitas, pas kesal dengan kemacetan di jalan lingkar selatan sejak Minggu 9 Oktober 2022. Dengan menggunakan kaos dalam dan celana panjang, dirinya berjalan ke tengah jalan dengan membawa sebatang kayu dan meminta truk angkutan batubara untuk putar balik. Kejadian ini diketahui berlangsung di jalan menuju Simpang Acai, kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dari keterangan Bambang, petugas keamanan salah satu perusahaan di lokasi, pria tersebut tidak tahan dengan truk batubara yang masih melintas pada pukul 9 WIB hingga pukul 10 WIB. Dirinya menyebutkan pria yang ada di dalam video tersebut hanya meminta truk batubara yang memutar balik, sementara truk barang lainnya tidak ia permasalahkan. Berarti targetnya batubara saja? Gubernur Jambi Al-Haris memberikan tanggapan serius terkait kemacetan panjang truk angkutan batubara yang kembali terjadi di sejumlah ruas jalan dalam beberapa hari terakhir ini. Kemacetan panjang dalam beberapa hari ini terjadi di jalan lingkar selatan. Ini diketahui terjadi akibat jalanan yang rusak dan padatnya angkutan batubara yang melintas. Menanggapi hal ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, kemacetan panjang yang terjadi di wilayah lingkar selatan tersebut akibat jalan rusak parah di ruas jalan itu. Ia juga mengungkapkan telah menghubungi pihak balai jalan agar segera memperbaiki dalam dua hari ke depan. Gubernur Al-Haris juga menegaskan agar angkutan batubara yang beroperasi di Jambi, pelat kendaraannya terdata sebagai pelat Jambi agar pajak yang dihasilkan dapat membangun daerah. Di pagi, segera hari ini saya tekan instruksi Gubernur agar tidak ada lagi kendaraan yang di bawah 2014. Semua harus di atas 2014, minimal 2014 minimal, yang pertama. Yang kedua, saya juga sudah minta Razia untuk pelat menomor kendaraan. Pelat kendaraan kita hari ini yang memang cukup banyak dari luar daerah pemisi Jambi. Nah, kita minta memang segera Razia, minta waktu tiga bulan untuk mereka pindahkan ke lokal Jambi. Pertama mudah mengontrol siapa pemilik unitnya. Kalau ada kecelakaan ataupun ada apa, kita tahu siapa pun yang membeli ini. Tindakannya apa. Ini nanti kalau dia ambil kecelakaan, dia bisa lari ke luar daerah. Dia bisa lari ke laca, siapa yang punya kendaraan ini. Ya kan? Boleh jadi ini bodong pelat. Dan ini saya minta hari ini, akan saya buat institusi Gubernur, segera kita lakukan pembinaan-pembinaan di titik itu semua. Selain itu, ia juga mengungkapkan rencana Jaka Benengah agar pengerukan sungai Batanghari segera dilakukan sebagai alternatif jalur angkutan batubara. Usai ramai polemik kemacetan akibat mobilitas angkutan batubara dan ruas jalan yang rusak, Gubernur Jambi Al-Haris pada selasa 11 Oktober 2022 telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI terkait penghentian sementara angkutan batubara. Gubernur Jambi Al-Haris mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait permohonan penghentian sementara aktivitas angkutan batubara pada selasa 11 Oktober 2022. Surat ini disebutkan dalam rangka mengantisipasi kondisi kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh volume kendaraan angkutan batubara maupun angkutan lainnya. Curah hujan yang cukup tinggi sehingga berdampak pada terhambatnya aktivitas penggunaan jalan publik di beberapa ruas jalan nasional Provinsi Jambi juga dipermasalahkan. Adapun ruas jalan nasional banyak terjadi kerusakan yang sangat membutuhkan perbaikan major untuk mengantisipasi keselamatan pengguna jalan dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas juga kemacetan yang akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi daerah. Dalam memaksimalkan penanganan kerusakan jalan tersebut, BPJN sedang melakukan perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangannya. Seperti di batas kota Jambi, Simpang Rimbo, Simpang, Pal 10, lalu batas kota Jambi, Tempino, dan tiga ruas jalan lainnya. Gubernur Al-Haris dalam suratnya memohon kepada Menteri ESDM agar berkenan memberikan dukungan kebijakan dalam rangka proses perbaikan yang dilakukan BPJN 4, Kementerian PUPR untuk mengatasi permasalahan. Dengan memberikan perintah penghentian sementara aktivitas angkutan batu bara dari lokasi tambang menuju ke pelabuhan selama lebih kurang tiga hari kepada pihak terkai. Kalau tidak ada patah as, ini normal sebetulnya. Kalau tidak ada kecelakaan jalan itu, ini normal. Walaupun merayak ini, ini masalah. Jalan, tapi begitu ada yang patah, jalan yang rusak, lubang-lubang, itu masalah. Cukup ya. Terkait permasalahan angkutan truk batu bara, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk segera melakukan tiga langkah taktis menyikapi berbagai protes masyarakat terkait permasalahan angkutan batu bara yang tak kunjung selesai. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, meminta pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini, Gubernur Jambi untuk segera melakukan tiga langkah taktis menyikapi berbagai protes masyarakat terkait permasalahan angkutan batu bara. Tiga langkah tersebut adalah pemberhentian sementara operasi truk batu bara, pengawasan tonase truk batu bara, dan agar pembangunan jalan khusus batu bara diselesaikan tepat waktu. Di sisi lain, Edi berharap perusahaan batu bara tertib dalam menjalankan aturan dan juga menyampaikan kepada pihak transporter untuk disiplin dengan jumlah tonase muatan yang telah diatur dan ditetapkan. Edi juga menyampaikan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari BPJN sampai pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan juga mempertanyakan penyebab timbulnya permasalahan angkutan batu bara baru-baru ini. Ini salah satu terjadi karena efek batu bara. Saya minta betul Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian SDM untuk mengambil didakan cepat, hentikan dulu sementara, sambil perbaikan jalan itu selesai. Saya minta juga BPJN melakukan cara-cara yang extraordinary, yang cepat. Bukan hanya tiga ruas jalan itu dibagi, yang jalan-jalan yang memang berpotensi untuk asfata, untuk tengah darang buling, ini juga disisir, bapak ada waktu tiga hari. Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini meminta agar pembangunan jalan khusus batu bara dapat diselesaikan tepat waktu. Edi menambahkan, jika angkutan batu bara berhenti operasi sementara, maka BPJN bisa fokus menyelesaikan pembangunan jalan dengan cepat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menanggapi mengenai persoalan kemacetan truk batu bara di Simpangpol 10 Kota Jambi beberapa waktu lalu. Dewan meminta agar jalur batu bara dapat dikembalikan ke jalur utama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menanggapi persoalan angkutan truk batu bara di wilayah Kota Jambi beberapa waktu lalu, yang juga menyebabkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, MA Fauzi, yang menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan, kemacetan disebabkan oleh adanya kendaraan yang datang dari arah Alam Baraju dan dari arah Tempino. Dirinya juga menghimbau agar jalur angkutan batu bara ubu ini dapat ditertibkan dan dikembalikan ke jalur utamanya yaitu melalui jalur arah Palembang dan sambil menunggu jalur khusus batu bara terselesaikan. Kemarin saya pulang dari Palembang, luar biasa, di Simpang 410 itu bukan sesuai, di belakangnya sudah terpacat. Nah, kalian lihat itu memang ada penumpukan arah Alam Baraju dengan arah Alam Baraju dengan arah Alam Baraju, mentok di Simpang. Agusnya kembali ke asal lagi, jangan lagi lewat di situ. Pemirsa penghentian aktivitas transportasi batu bara dipastikan diperpanjang hingga 15 Oktober 2022. Hal ini dikarenakan perbaikan jalan rusak masih berlangsung. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini, mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai berjumpa lagi. Polda Jambi dan Badan Pemeliharaan Jalan Nasional Jambi meninjau perbaikan jalan rusak di kawasan Simpang Acai, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Diketahui, jalan sepanjang kurang lebih 50 meter itu merupakan salah satu pemicu kemacetan panjang beberapa hari terakhir. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses perbaikan jalan berjalan lancar dan tepat waktu. Namun berdasarkan hasil analisa, jadwal perbaikan diperpanjang hingga 15 Oktober 2022. Imbasnya penghentian aktivitas angkutan batu bara pun juga diperpanjang hingga tanggal 15 Oktober 2022, dari sebelumnya hanya sampai tanggal 13 Oktober 2022. Dengan langutan batu bara yang cukup banyak, sehingga kita ingin mengetahui sudah sejauh mana pekerjaannya. Tadi kalau kita lihat pekerjaannya itu masih bisa dibilang 35% lah dari keseluruhan, di mana ada tiga titik sebenarnya, mulai dari Simpang Acai, di lingkar selatan itu sampai dengan belakang bandara, sampai dengan Simpang Gado-gado. Nah itu kita, apa namanya, kita sudah tadi tanyakan juga kepada Kepala BPJN, kira-kira masih butuh beberapa hari lagi untuk pekerjaan ini. Dan sudah disampaikan dengan oleh beliau, dan juga sudah suratnya masuk pada kita, itu ternyata masih butuh waktu sampai tiga hari ke depan. Sehingga juga kita selanjutnya akan menindaklanjuti kepada Kementerian SDM atau Dirjen Minerba, terkait dengan tidak beroperasi yang dua angkutan batu bara, sampai dengan tanggal 15, sesuai dengan surat yang dilainkan oleh BPJN kepada kita. Saat ini proses pembengunan jalan menuju pelabuhan Talang Duku tersebut masih dalam proses pengerjaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!